Intro Nama saya J. Indieno Papurba Kelas 12 IPS 1 Mata Pelajaran Biologi Disini saya akan memaparkan Praktikum Encem Katalase pada Hati Ayam Yang saya akan bahas Yaitu pada hasil dan pembahasan Serta di bagian penituh Yang pertama Pada bagian hasil dan pembahasan Yaitu Pada tabung pertama Berisi ekstrak hati Yang ditambah H2O2 Dimana pada saat Ekstrak H2O2 Diberi terjadi Gelombong-gelombong udara yang banyak Yang mengubah H2O2 Menjadi H2O Yang disebut dengan air Yang kedua Pada tabung kedua berisi ekstrak hati Yang ditambah H2O2 Tambah HCl Penambahan HCl dimaksudkan Untuk Untuk membuat ekstrak Untuk membuat ekstrak Ke dalam keadaan terlalu Asam Yang ketiga Pada tabung ketiga Berisi ekstrak hati Yang ditambah H2O2 Tambah NaOH Penambahan NaOH Dimaksudkan untuk Untuk membuat ekstrak dalam keadaan terlalu basah Yang keempat, pada tabung keempat berisi ekstrak hati ayam dimasukkan H2O2 tambah air panas Dimana engem katalase akan bekerja dengan menguraikan H2O2 menjadi air dan O2 menjadi oksigen Yang kelima, pada tabung kelima berisi ekstrak hati yang dimasukkan H2O2 tambah air dingin Dimana terjadi perubahan gelembung-gelembung yang banyak Yang artinya engem katalase akan bekerja jika pada suhu yang netral dan mampu bekerja dengan baik dan terjadi nyala api Kemudian yang saya akan bahas yaitu di bagian penutup Dimana bagian penutup ini ada kesimpulan Yang pertama, engem katalase bekerja dengan menguraikan H2O2 menjadi air H2O dan oksigen O2 Yang kedua, engem katalase tidak menjadi rusak dan engem katalase juga dapat bekerja sama apabila dalam suhu optimal dalam kondisi basah maupun asam Yang ketiga, engem katalase juga dapat bekerja dengan kondisi yang berbeda-beda Sekian dari pemaparan saya, jika ada kata-kata ataupun unsur-unsur yang salah Kiranya dimaklubi dan dimaafkan Sekian dan terima kasih